Kepala UPPD Samsat Jayapura, Andaria Serampun mengakui capaian untuk pajak daerah pada tahun 2017 sebesar RIP 100 miliar lebih. Kami bersyukur tahun 2017 pencapaian, and target kami boleh di atas 100% secara keseluruhan, katanya di kota Jayapura, Papua, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2018. Menurut Andarias, komponen pajak daerah mencapai 110% dari beban yang ditargekan kepada Samsat Jayapura sekitar RIP 103 miliar untuk pajak daerah yang terdiri pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan dan pajak air permukaan. Terkait adanya kebijakan dari pemerintah profi, NC Papua soal pemutihan denda selama kurang lebih 3 bulan di tahun 2017, kata Andarias, sangat mempengaruhi tingginya penerimaan pajak. Namun progresnya sangat baik dalam penerimaan pajak daerah, ungkapnya. Dari kebijakan pemutihan denda yang diberlakukan itu, kata Andarias, ada 10.000 kendaraan bermotor yang menunggak pada tahun sebelumnya bisa terlunasai ketika pemutihan diberlakukan. Pemutihan kami berikan kemarin selama 3 bulan dan tak berlaku setiap tahun tergantung kebijakan pemimpin daerah, jelasnya. Sedangkan dari program pemutihan, kata Andarias, pemasukan pajak daerah sekitar RIP 22 miliar lebih dan yang dibebaskan sekitar RIP 7 miliar. Dari segi unit, motor yang paling banyak sementara dari segi jumlah uang, masih terbanyak dari kendaraan roda 4 dan roda 6, ungkapnya.